Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengganti output dengan mudah ya. Jadi mungkin kalau kalian ada beberapa output di laptop atau di PC kalian, contohnya kayak headset, kayak speaker, atau mungkin speaker di TV, speaker yang dicolok ke laptop atau ke PC gitu kan, ada headset, ada handspray dan sebagainya, kalian bisa ganti dengan cepat gitu. Kalau kalian tahu juga, saya adalah orang yang kalau dengerin suara saya gitu ya di Vegas gitu ya ngedit, itu saya menggunakan stick P4 gitu kan, kalau enggak pakai stick P4 itu tiba-tiba kecil kan suaranya, kalau saya ganti ke speaker ya enggak enak juga gitu ngedit pakai kayak gitu kan untuk pakai speaker, karena ya enggak enak aja gitu, saya lebih enak pakai headset ya atau mungkin handsfree lah untuk ngedit suara saya. Dan kalau enggak pakai stick P4 itu kecil suaranya gitu kan, dan setelah saya beres ngedit gitu kan, biasanya saya kan pengen ganti tuh ke speaker ya gitu kan untuk lengain lagu dan sebagainya. Kalau kalian klik kanan di sini gitu ya misalnya, dan kalian misalnya open sound setting, terus kalian ke sound control panel, kalian ganti ke outputnya gitu ya, dari misalnya dari wireless controller ke speaker atau mungkin ke speaker di monitor kalian atau di TV kalian, itu jujur ribet menurut saya gitu ya. Jadi cara simpelnya adalah kalian cukup klik yang ada lambang suara ini atau mungkin speaker, kalian cukup klik aja kayak gitu, dan kalian cukup klik yang ada lambang panah ini gitu, pokoknya yang ada namanya ini, kalian mau klik di panahnya atau mungkin klik di sininya, enggak jadi masalah, kalian klik aja, dan kalian bisa langsung mengganti gitu, yang mana yang mau kalian pakai. Kalau mungkin di sini ada contohnya kayak C24 F390 ini adalah dari monitor saya, kalau monitor kalian punya speaker kalian mau ganti ke monitor bisa gitu, kalau biasanya sih saya menggunakan stick PS4 saya gitu ya, wireless controller, karena di sini lagi enggak dicolokin juga, jadi enggak akan ada. Kalau saya biasanya untuk ngedit kalian, saya cukup klik aja gitu misalnya contohnya kayak gitu, dan nanti tiba-tiba akan berganti gitu ya ke situ, dan saya ngedit, saya klik lagi, dan saya ganti ke speaker laptop saya, atau mungkin speaker TV atau monitor kalian, itu terserasi bebas. Dan ya setelah itu kalian bisa kayak gitu aja, dan udah gitu, nanti outputnya berganti, cuman satu kali klik ya, satu, dua, dan kalian tinggal pilih gitu, tiga kali klik, tiga kali klik, kalian udah bisa mengganti. Daripada kalian klik kanan di sini, terus ke sound, terus ke open control panel, dan kalian cari gitu ya, dan itu menurut saya sih enggak banget gitu, itu terlalu banyak untuk stepnya, kayak misalnya open sound setting gitu contohnya. Kalau yang tadi sih masih bening ya, untuk yang ini sound gitu kan, dan ke playback gitu, bukan recording, kalian cukup ganti gitu, speaker-nya itu menurut saya terlalu banyak gitu stepnya. Dan kalian harus klik yang sound control panel, kalau kalian klik yang open sound settings gitu ya, atau apapun itulah gitu, sound control apapun itu, kalian harus klik beberapa kali, dan ya jujur menurut saya sih agak lama aja sih, dan kalau klik yang ini kan klik, misalnya klik, dan kalian ganti, itu kan cepat banget gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.